Oke selamat datang kembali di channel matro sahabat-sahabat dan teman yang sedang menonton video ini saya akan membagikan tips kepada sahabat-sahabat semua bagaimana cara kita untuk menentukan atau mencari power supply yang bagus dan benar itu seperti apa disini saya sudah siapkan beberapa power supply ini ada beberapa power supply nanti langsung kita lihat di bagian power supply nya jadi untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan di skip videonya karena nanti kalau di skip videonya nanti ada informasi yang hilang dan sahabat-sahabat dan teman-teman semua yang nggak bisa mendapatkan informasi yang utuh Oke langsung saja kita lihat untuk kita mencari power supply kita tidak cukup hanya melihat biasanya orang mau beli power supply itu ada rating atau spesifikasi yang harus dilihat jadi kalau misalnya teman-teman dan sahabat semua yang membeli power supply di bagian power supply nya pasti ada seperti ini nih ada tulisan tulisan-tulisan ini ini adalah spesifikasi secara ringkas yang ditempelkan atau langsung di tes di bagian power supply nya supaya yang memakai power supply ini bisa melihat apakah power supply ini layak digunakan atau sesuai dengan standar yang dibutuhkan nah tadi kita mau kasih tahu tips nih kepada teman-teman semua dan sahabat semua penonton pro channel power supply yang bagus itu seperti apa sih power supply yang bagus versi apa sih apakah semua power supply itu bagus atau memang ada power supply yang tidak sesuai dengan apa yang dituliskan tentu saja ada ada banyak power supply yang di luar sana ya kita langsung saja lihat contohnya seperti di bagian ini ada beberapa tulisan banyak di sini ada sang simpro ini simpro ada tulisan buat apa namanya ini ini merek ya merek kemudian di sini ada tulisan-tulisan dan logo-logo simbol-simbol simbol-simbol ini adalah kalau kita lihat tuh merupakan sertifikasi yang pertama itu ada ul kalau sahabat lihat semua ada tulisan ul us list kemudian ada GS ada CE kemudian ada lagi yang lain ini mungkin yang di power supply yang merek ini kemudian kalau untuk terlihat di power supply yang lain apalagi yang tertulis nih ada ul listed juga ada GS juga ada CE juga ada FC tadi yang tadi tidak ada FC nya ini ada FC kemudian coba kita lihat di power supply yang lain coba ini ini contohnya power supply yang sahabat bisa lihat itu ada dari dari merek FSF group in ini ada CE ada ul ada IC ada GS nya sama seperti yang lain tadi ada banyak sertifikasinya kemudian ada ini contohnya power supply HP ya ini contohnya power supply yang digunakan untuk laptop nah ini seperti ini mungkin kalau sahabat pernah lihat seperti ini laptop ya konektornya seperti ini nah yang menjadi tips kita adalah bagaimana cara menentukan power supply yang benar jadi kalau sahabat-sahabat sahabat-sahabat mau melihat atau mau membeli power supply yang bagus dan sesuai untuk kebutuhan sahabat sekalian harus tahu sedikit banyak mengenai spesifikasi atau standar-standar yang yang tertera di power supply atau kalau misalnya sahabat-sahabat bisa mau beli power supply di online misalnya Hai biasanya itu ada deskripsi dicantumkan spesifikasi daripada barang tersebut yang pertama kita coba jelaskan dulu kepada sahabat sekalian ya ini apa ya power supply yang bagus itu apa yang pertama adalah power supply yang bagus itu dia telah melalui sertifikasi internasional Hai ini seperti yang kita sebutkan cari sertifikasi internasional semaksudnya bahwasannya power supply tersebut sudah melalui uji laboratori dan dia tidak apa namanya mengandung bahan-bahan yang berbahaya misalnya Hai nah seperti itu kemudian ini kalau kita perhatikan di ada tulisan roh roh ini adalah merupakan sertifikasi dimana barang tersebut apa namanya tidak mengandung bahan-bahan berbahaya roh atau restris listrik of hazardous substance gitu itu maksudnya kalau kita terjemahkan atau kita jelaskan bahwasannya peralatan ini tidak mengandung jad-jad yang berbahaya apa saja sih jad-jad yang berbahaya itu Hai misalnya dia tidak mengandung led atau timbel kemudian tidak dia mengandung merkuri kemudian cadmium dan dan lain sebagainya mungkin ada kalau di elektronik itu ada sampai 10 ya nanti sahabat bisa cari semua di ini apa saja kemudian Hai yang kedua itu ada sertifikasi yang lain yang misalnya ul ul itu adalah salah satu sertifikasi sebuah laboratorium di US atau di Amerika kemudian ada standar GSI standar GSI ini adalah tersebut tidak telah atau sudah tersertifikasi dari sebuah laboratorium di US atau di Amerika kemudian ada standar GSI standar GSI ini ini adalah standar yang digunakan di Jerman ya standar yang digunakan di Jerman Gepret, Segerhead, kemudian ada CE dan dan GSI itu adalah standar Uni Eropa jadi dia Hai artinya device ini atau power supply ini sudah layak digunakan di Uni Eropa dan Amerika Serikat Nah kita tahu bahwasannya Amerika dan Amerika dan Uni Eropa itu sudah memenuhi standar yang sangat tinggi ya seperti kita misalnya punya standar SNI itu standar nasional Indonesia kemudian ada lagi biasanya kita lihat standar ada standar ada tuf mana ini ya ada tuf nya ada tuf mana yang ada tuf nya itu nah tuf 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 nya ya ada tuf itu tuf itu adalah salah satu standar juga itu apa range height reliability artinya bahwasannya barang barang itu atau barang device elektronik itu sudah teruji kehandalannya ya jadi istilahnya tahan lama lah istilahnya tahan bisa dipakai untuk jangkau waktu itu cukup lama jadi sudah sangat bagus ya Nah ini contohnya ada tuf nya nih ini ada tuf biasanya simbolnya segitiga ada tuf mana nih ada tuf nya yang disini ada tuf ada tuf nah ini ada tuf nya nah ini contohnya power supply laptop ini ada tuf juga nah disini juga ada tuf tapi dia ditulis kecil jadi itu adalah semua standar-standar yang digunakan di Uni Eropa dan Amerika Serikat jadi ini juga digunakan untuk di seluruh dunia jadi kalau misalnya sahabat dan teman-teman penonton matro ini lihat mau butuh power supply jadi sedikit banyak harus tahu ini ini tidak asal dicantumkan standar sati asal sertifikasi ini ini bahwasannya itu bahwasannya power supply ini sudah cukup bagus ya kemudian lagi ada yang lain lagi yang belum kita sebutkan tadi ada FC nih FC FC atau FCC itu itu standar dari US ya ini contohnya itu jadi itu salah satu indikator ya atau indikasi bahwasannya power supply itu dianggap ya bagus lah yang kedua apakah power supply itu bagus apa tidak nah kita ini dari pengalaman yang pernah kita ini yang yang sudah pernah kita lihat kita pengalaman sudah pakai beberapa power supply kemudian berdasarkan pengalaman dari kita sering bongkar ini power supply kemudian power supply yang bagus itu seperti apa ya yang kedua itu kalau power supply yang bagus biasanya berat ini berat ini power supply ini mungkin ukuran hanya apa ini 20 kali 6 cm ya ini panjangnya tapi ini beratnya sudah lebih dari sekilo ini berat ini artinya yang kedua adalah power supply rata-rata itu agak berat dibanding yang yang lain ya jadi kalau berat kenapa sih kalau berat dianggap power supply yang bagus power supply yang bagus jadi power supply yang bagus itu berdasarkan analisa teknis dan pengalaman bahwasannya power supply yang bagus biasanya menggunakan yang di dalamnya ada yang membuat power supply itu menjadi berat adalah ada beberapa material yang membuatnya jadi bagus dianggap bagus yang pertama adalah di power supply biasanya ada yang namanya filter filter itu berfungsi untuk menyaring frekuensi tinggi dan frekuensi renda ya jadi ada namanya kalau sahabat pernah pernah dengar itu EMI atau EMI EMI elektromagnetik interface ya jadi setiap power supply itu memiliki rangkaiannya ada EMI nya nah ini kebetulan kita nggak bisa buka power supply nya jadi rangkaian EMI itu adalah rangkaian kombinasi dari komponen pasif di dalam power supply ya komponen pasif itu antara lain kapasitor induktor dan resistor ya nah ini kita contoh tunjukkan ini EMI ini EMI filter ya atau filter line filter biasa disebutkan kalau di power supply ini di dalamnya ini ada di dalamnya ini ada induktor yang lebih kecil yang disusun rapi ya kemudian ada kapasitornya di dalam power supply ini biasanya ada yang namanya induktor begini nih ini induktornya agak besar jadi untuk ini untuk arus yang 15-10 ampere ya power supply nya kemudian kapasitornya seperti ini jadi ini kalau misalnya di rangkaian dalam power supply itu ada rangkaian filter atau EMI filter kira-kira elektromagnetik kira-kira seperti ini digabung jadi dia membentuk langkah rangkaian LC jadi fungsi EMI ini adalah untuk menekan interferensi elektromagnetik kepada rangkaian itu jadi kalau misalnya sahabat power supply ini di di connect ke device yang lain jadi device yang lain itu tidak boleh mendapatkan atau apa namanya sumber tegangan yang yang tidak bersih jadi yang fungsinya EMI tadi itu ada ada dua itu dia untuk memfilter frekuensi rendah atau dari frekuensi sentai itu yang biasa disebut ripple karena ripple itu nanti akan menyebabkan output power supply dari sini yang di connect ke device itu menjadi tidak bersih jadi artinya kalau misalnya power supply itu atau adaptor itu tidak memiliki rangkaian EMI atau filter yang memandai bisa dipastikan bahwasannya power supply itu adalah tidak menghasilkan output tegangan atau arus yang bersih jadi istilahnya sering kita dengar itu adaptornya tidak murni itu misalnya arusnya 2 ampere tapi sesungguhnya kalau diukur dia tidak sampai 2 ampere kemudian kita tahu bahwasannya rangkaian-rangkaian elektronik itu adalah bekerja dalam beberapa spektrum frekuensi ada frekuensi tinggi ada frekuensi rendah untuk frekuensi rendah biasanya itu ada di bawah atau frekuensi audio lah ya frekuensi audio itu masih dianggap rendah itu di bawah 20 ke bawah jadi untuk 20 kHz itu sebenarnya sudah frekuensi mendekati frekuensi tinggi ya tapi untuk range yang rendah atau untuk tinggi ini di bagian audionya jadi kalau misalnya satu perangkat dikombinasikan dengan perangkat lain yang berbeda spektrum frekuensi perangkat ini bisa saling menginterferensi satu sama lain jadi ketika dihubungkan ke power supply ini dia akan bisa untuk menekan interferensi frekuensi yang muncul karena interferensi itu bisa masuk ke rangkaian melalui jaringan ya melalui jaringan sehingga di bagian power supply itu selalu pakai ini nah itu mungkin detailnya ini nanti sahabat dan teman-teman sekalian bisa bisa baca lagi lebih detail ya jadi kita hanya membahas untuk power supply ini jadi kenapa berat karena memiliki ini di dalam biasanya itu cara kerja EMI ini adalah dia ada gulungan atau kawat ini kawat-kawat induktor yang digulung nah seperti itu kemudian ada dikombinasikan dengan kapasitor ini ini dia akan nah ini begitu caranya untuk menjadi satu rangkaian untuk menekan interferensi frekuensi atau sebagai frekuensi rendah untuk menghasilkan tegangan yang bersih dan untuk menekan frekuensi tinggi kemudian ada yang dibungkus dengan bahan-bahan ya aluminium atau tembaga seperti ini dibungkus dia untuk meningkatkan kehandalan ya ini jadi ini bukan hanya seperti stop kontak ini langsung dikonek ke AC atau kabel listrik ya 230V nah ini dia melalui rangkaian dulu baru masuk ke rangkaian power supply jadi power supply yang bagus itu adalah tipsnya tadi yang kedua sahabat-sahabat sekalian itu kalau power supply nya sudah berat itu dianggap ya lumayan baguslah atau baguslah dibanding yang lain itu artinya kalau dituliskan dua ampere atau satu ampere tapi dia lumayan berat nah itu artinya sudah termasuk bagus ya jadi ada yang adaptornya seperti ini atau power supply seperti ini tertulis tiga ampere tapi dia cukup ringan sekali kemudian pada saat kita lihat di sini tidak ada standar-standar yang telah teruji dari internasional itu kita bisa pastikan bahwasannya outpunya tidak murni ya kenapa tidak murni karena dia tidak memiliki rangkaian ini jadi dia outpunya juga ripple nya banyak ya kemudian kenapa dikatakan berat itu karena memang di dalam itu biasanya power supply yang bagus itu menggunakan komponen atau material yang bagus misalnya menggunakan eh mousepad yang bagus atau IGBT yang bagus sehingga mousepad tersebut atau komponen tersebut harus biasanya dikasih Hexing Hexing itu dia terbuat dari aluminium ya atau tembaga yang campuran aluminium jadi biasanya itu komponennya ditempel disana untuk mendingan komponen sehingga dengan tambahan Hexing ini itu berat power supply juga akan semakin besar ya ditambah lagi ini ada intiferit ini lumayan berat ini ya jadi ada intiferit ada gulungan ada Hexing nya karena komponen harus dikasih pendingin itu yang menjadikan power supply itu menjadi berat jadi sahabat-sahabat sekalian kalau misalnya ketemu power supply yang hanya satu ampere cukup berat itu dianggap cuma bagus jadi untuk power supply yang yang tidak bagus itu kita ada contoh kebetulan ini ada ini yang bagus tergolong nih semua dari sablonnya juga bisa kita lihat ada memang kalau di pasaran banyak kita temui power supply yang disantumkan sertifikat ini tapi biasanya sertifikat dari US atau Eropa itu ada selain dituliskan UL atau FC atau CE itu di di bawahnya itu ada angka-angkanya lagi angka-angkanya itu adalah itu pasal-pasal sekian ya untuk misalnya untuk elektronik perangka elektron dari listrik itu tetapi kalau misalnya sahabat sekalian pernah beli power supply atau adaptor dari di online misalnya jadi disana mungkin ada di teteh dijelaskan ada ditempelkan ada c ada standar tapi paling tidak ada satu atau dua ditempelkan tapi nih saya percaya ini mungkin hanya dibuat ya karena gampang sekali ini buat ini ya cuman ini kayak seperti sablon ini ada asli adaptor kemudian ada C disini tapi CE nya itu tidak ada mencantumkan apa namanya yang nomor-nomor tadi kalau misalnya kita lihat yang ini yang 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 biasa dari online yang dari segi harga dia murah ya ini ringan sekali nih cuman ya 20 gram ya kosong ya tapi dia outpunya sebenarnya dia dua ampere ini dua ampere ya tapi dia ringan sekali ini artinya ini kemungkinan besar tidak menggunakan emi filter atau lain filternya nah dibanding ini yang outpunya harapnya dengan satu ampere tapi ini Hai ini cukup berat empat kali lipat ya dia pasti pakai pendingin kemudian dia pakai filter kemudian juga sertifikasi yang ditulis di sini ada ce-nya itu ada tulisannya itu yang Hai angka-angkanya jadi dari segi berat aja sahabat sekalian bisa tahu bahwasannya power supply yang bagus itu adalah lebih berat dibanding yang lain yang tidak asli ya itu membencikan itu kalau misalnya mau beli bisa ngambil contoh dulu misalnya kita lihat dulu semuanya kita langsung cek depresik barangnya kalau memang udah seperti yang disebutkan tadi bahwasannya itu power supply sudah layak untuk digunakan ini contohnya rata-rata untuk laptop jadi kalau misalnya sahabat sekalian punya power supply laptop yang rusak lalu tidak ketemu yang yang asli ya seperti ini ini lumayan berat ya ini yang karena memang ini ada original dari HP ini berarti dipakai untuk tetap HP tapi kalau misalnya power supply nya atau adaptornya sudah rusak kemudian dicari tidak ketemu kita mau ganti dengan merek lain jadi itu itu tadi harus ini kita bisa lihat dulu kalau misalnya kita beli tidak mungkin kita harus tes beratnya jadi sebelum membeli kita harus perhatikan dulu spesifikasinya biasanya deskripsi atau bisa bisa kita tanyakan tapi kalau misalnya dia nggak ada kita lihat merek jadi yang seperti ini contoh yang ini menipu ya jadi ini memang banyak dijual ini pasti dari segi ini pasti lebih murah tapi kalau misalnya barangnya yang yang bagus yang seperti ini saburannya juga bagus itu pasti yang sudah melalui uji kehandalan ya jadi pasti dari segi ini pasti akan lama kemudian juga disini tadi ada yang ada yang ini yang biasa ya tapi ini ada yang kecil juga ini yang apakah ini yang bagus apa tidak nih kalau kita lihat ini lebih besar yang sebelah kanan ini video ini ini lebih besar ini lebih kecil tapi dari segi berat yang ini lebih berat Hai dua atau tiga kali lipat daripada ini ini utuhnya dua ampere ini dua ampere kemudian ini utuhnya cuman berapa ini lebih satu ampere ya tapi ini pasti kemungkinan ini lebih bagus lebih mahal yang ini ini mungkin logonya ini yang dibuat-buat di sini sendiri tapi kalau ini ada nih ada angka-angkanya yang ditulis ini memang original ya jadi yang original kemudian selain sertifikasi itu tadi dan berat itu kita lihat juga ke fisik kalau kita lihat visi elektor ini yang jelek nih seperti ini ini colokan ke AC nya ini menunjukkan spesifikasi ini kabel kabelnya ini konektor outputnya Nah kalau yang yang bagus sama ini ada ini ada lebih lebih bagus ya tulisannya ya kemudian ada sertifikasi ada nomor-nomornya lalu disini ada biasa seperti ini 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 adalah inti verit ya di dalamnya ada verit yang dibungkus rapi ya jadi dia ini fungsinya untuk menekan noise nah seperti itu tadi di dalam rangkaian juga ada rangkaian emi itu yang untuk menekan noise interferensi di luar juga dibikin itu udah seperti tipe red juga ini ada nih contohnya kemudian ada lagi di lainnya ini juga punya ya juga punya ini punya juga ini nah ini artinya power supply-nya bagus karena memang ini dari edak power ini bagus ya jelas berikutnya kemudian ada yang FSP grup ini ya juga punya nih ya ini bagus ya karena ini branded ini ada dua malah ada dua ya ini bagus kemudian ini tidak ada mungkin di dalam dari taro ya jadi itu contohnya untuk memberakan tipis untuk memberakan mana yang bagus atau yang tidak ya yang pertama tadi sertifikasinya jelas spesifikasinya jelas disini kemudian yang kedua dari segi bisik barang itu lebih berat dibanding yang jelek karena kenapa pada saat dia ada eminya ada rangkaian hexingnya biasanya output yang dihasilkan adalah murni jadi kalau ditulis misalnya 2 Amper kalau misalnya kita ukur dengan tang Amper itu outputnya akan sesuai dengan yang tertulis tapi kalau untuk itu yang tidak ada indikasi ini apa yang sertifikasi ini atau dia kita bisa lihat dan cek dari bisik barang dia cuman ringan seperti kosong nah itu biasanya kalau kita ukur di walaupun ditulis disini 2 Amper kemungkinan besar kita ukur dengan kedua angker jadi kenyata di lapangan ini kalau misalnya kita gunakan itu pasti biasanya orang sebut tidak ngangkat atau tidak narik ya seperti itu jadi kita tahu untuk power supply itu menentukan power supply power supply arusnya harus lebih besar atau lebih tinggi daripada beban jadi kalau misalnya sahabat atau teman sekalian punya perangkat elektronik yang ya inputnya itu harus menerima arus 2 Amper jadi sahabat sekalian harus memilih power supply lebih dari 2 Amper jadi misalnya teman-teman punya perangkat yang 1 Amper lalu ingin ganti adaptornya atau beli adaptor dicari seperti ini walaupun ini 2 Amper belum tentu bisa narik atau bisa ngangkat ya gitu kemudian tadi yang filter filter ini yang rangkaian yang di dalam orang yang di dalam power supply ini selain bisa merosak apa namanya opunya dia akan bisa merosak di perangkai yang lainnya dia bisa merosak bikin error atau segala macamnya bahkan mengalami degradasi ya seperti itu ada tips yang di yang saya bagikan kemudian ini contoh ada satu nih power supply kaling ini power supply kaling biasa digunakan ya ini mungkin walaupun besar tapi dari segi harga ini mungkin enggak terlalu mahal ya karena memang kalau kita lihat di ini adalah tak tak ininya tak nomornya ada CE kemudian ini ada mereknya ada port ini model ini inputnya ini input arusnya kemudian ini outputnya ya 24.5 contohnya terus 12.4 Amper tapi dia hanya cantumkan CE jadi kita lihat ini kalau kita cek gini memiliki produk Taiwan jadi ini walaupun memang ini tidak memenuhi standar di Eropanya di Eropanya kemungkinan besar di Eropa dan di Amerika sekitar ini enggak 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 bisa dipakai ya kalau mengikuti dari stifikasi karena kenapa karena untuk arus yang 4,5 Amper mungkin udah tidak seperti ini lagi rangkaiannya jadi itu tips-tips yang perlu sahabat tahu semua bagaimana kita untuk menentukan power supply yang bagus dan benar nanti kalau ada pertanyaan sahabat bisa komen di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk video ini karena akan nanti banyak video-video yang lain untuk menjelaskan supaya kita kita sama-sama belajar ya sahabat-sahabat sekalian nanti akan banyak video yang kita upload ya jadi jangan lupa subscribe channel kita makpro nanti ada komentar nanti yang di kolom komentar kita akan balas dan coba akomodasi ya jadi jangan enggan untuk memberikan komentar kita akan langsung respon ya jadi sementara sampai sekian dulu untuk tips yang bisa kita bagikan video ini kita bertemu untuk video-video yang lain Terima kasih.